Terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli Ku tersanggup lagi jalani cinta denganmu Biarkan ku sendiri, tanpa bayang-bayangmu lagi Ku tersanggup lagi mulai kini semua terserah Hai guys, sudah balik lagi sama aku di reaction-nya Abang! Ya guys, gimana kabar kalian hari ini? Udah pasti baik-baik aja ya kan? Dan udah pastinya sehat-sehat aja Dan ya, gimana ya? Aduh, abang agak sedikit Gimana gitu ya kan? Karena abang sendiri yang sering nasehatin kalian Untuk selalu jaga kesehatan Ya karena gitu, bla 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 Ternyata abang sendiri yang kena sakit gitu ya kan? Dan ternyata mata abang, liat? Mata abang masih ada agak bengkak-bengkaknya kanan-kiri Abang tuh kena flu kemarin Kemarin-kemarin itu sekitar 3 hari ya Kena flu, bener-bener flu berat tuh ya Sampai air mata tuh keluar Jadi kayak pedes banget gitu Untuk ngeliat PC aja tuh gak sanggup gitu Jadi abang kayak, ah udahlah, ntar dulu gitu Jadi akhirnya abang mutusin untuk istirahat Dan ya, sekarang puji Tuhan ya abang Udah sehat kembali, udah fit lagi gitu ya kan? Dan abang lebih mau menjaga kesehatan lagi sih Ya, memang kita konten setiap hari gitu loh Tapi abang mau tetap jaga kesehatan juga Karena gak enak gitu Flu, mau makan juga gak nafsu gitu loh Terus pusing Ya, kayak meler-meler terus Sekarang lo nyeselkan Keselkan Pokoknya sekarang kita mau lanjut untuk ngeriak Karena abang puji Tuhan udah sehat Dan untuk kalian semua juga pastinya sehat Dan diberkati Tuhan Dan hari ini adalah hari pertama Dimana minggu yang baru Jadi kita harus lebih semangat gitu ya kan? Kalau orang-orang bilang I have Monday Kita bilang I like I love Pokoknya gitu lah Pokoknya kalau orang bilang gak suka Kita harus bilang suka gitu Karena bagaimanapun Itu adalah cara untuk bersyukur gitu Kepada Tuhan yang memberikan Ya hidup kepada kita gitu ya kan? Yaudah lah ya Sebelum kita lanjut ngeriak Makasih kesempatan untuk kalian langsung subscribe Nyalain loncengnya ya Supaya tahun ini abang punya silver play button gitu ya kan? Seperti orang-orang pada umumnya Youtuber Jadi kalau pas orang nanya Udah berapa subsnya? 100.000 subscriber Udah punya silver play button? Oh iya nih ada nih ya Yaudah lah gitu lah ya Lanjut Langsung Satu red Nyalain loncengnya ya 5 detik dari sekarang 5 4 3 2 1 Selesai Ya guys sekarang kita udah siap untuk mau langsung aja ngeriak Disini udah ada requestan kalian Disini udah ada veteran peto Ya Aduh gimana ya Kalian nih Abang gak bisa ngomong gitu Kalau kalian udah bilang Bang veteran peto terus requestnya banyak banget gitu ya kan? Kemarin tuh pas abang voting Kan jadi ada dua konten Yang satu konten yang untuk ngeliat Bimo Piggypigs Waktu tahun 2017 Sekarang Di barengin sama veteran peto Ternyata kalian lebih voting ke veteran peto Yaudah veteran peto dulu Baru abis itu Ya Konten terbaru gitu ya kan? Udah lah ya Langsung lah ya Kita udah siap lah ya Check this out Let's do this! Ini MV yang kemarin di video sebelum abang react ini ya Tunggu abang polos dulu sebentar Untuk kalian semua coba yang tau ini lagu siapa Apakah ini bener-bener lagunya veteran peto atau enggak Ya Tolong komen di bawah Kita lanjut Selain kasihani aku Dan tiba melihat aku Karena aku sadari Tak mungkin selamanya Hidupku begini Mencari nafas Di sudut jalan ini Di bawah laporan Berbanding puluh Membasah tubuh Demi sekolaku Di sudut jalan ini Di bawah laporan Berbanding puluh Membasah tubuh Untuk meringatkan Membahan Orang tua Gila dalam banget liriknya ya Tunggu abang Selamat tinggal Wah Semua lampu Ngira Biarlah jadi Satu kenangan Dalam hidup ini Ini di Indonesia sih Oke guys Jadi Kita balik Bentar Kesini ya Cuma mau cari itu Tadi yang ada Namanya Lagunya Kalau menurut abang Ini lagunya Orang Ciptaannya orang Karena disini ada bacaannya Lagunya Selamat tinggal lampu merah Judulnya Ciptaannya Ancila Ricci Ancila Ricci Tapi yang menyanyikan Veteran Peto Mungkin Kalau menurut abang ya Ancila Ricci itu Ancila Ricci Ini memang Menuliskan lagu Untuk Veteran Peto Tapi Mungkin ya Mungkin ya Kalau menurut abang ya Ini mungkin sesuai dengan ceritanya Kehidupannya Veteran Peto dulu Kayaknya Waktu pas mungkin Di lampu merah Dia mencari Ya mencari Nafkah kehidupannya itu Mungkin dengan berjualan Atau mungkin dengan Apakah harus Apakah Kayak gitu Enggak Enggak ngerti sih abang Tapi Memang kebanyakan orang Kalau menuliskan lagu Berdasarkan kayak Ya misalnya abang nih Abang minta tolong Tulisin lagu Atau Aduh jadi sedih deh Ah Jadi kalau misalnya abang Minta tolong tulisin lagu Gitu ya Kayak misalnya abang Minta tulisin lagu lah Sama Abangnya Wok Bungnya Wok Bikinin lagu dong Buat gue Gitu Tapi lagunya yang berkisarkan Berdasarkan Kisah hidup gue Kayak gue tuh Dulu hidupnya di jalanan Gini 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 Terus gue di lampu merah Gue pernah begini Begini-begini-begini Jualan untuk Menghidupi Kehidupan gue Ke sekolah Waktu gue Buat gue sekolah Untuk gue juga Orang tua gue Karena gini Ceritanya ini Emang bener-bener Kayak ceritanya Kehidupannya Sehari-hari gitu loh Veteran petonya Nyanyi gitu Aduh Emang bener-bener Kayak Coba kita denger sedikit lagi deh Disini nih Ada disini Nah disini Di bawah lembu Merah Ini tuh Lirik lagunya tuh Bicara banget Dan ya Gimana ya Kayak Emang bener-bener Ya pengalaman hidupnya Gitu loh Dulu jadi Sebelum Jadi yang seperti ini Dia emang pernah Kayak gini Mungkin ya Mungkin Dia pernah Di kehidupan jalanan Yang memang Bertahan hidup itu Susah gitu loh Wow Gila Coba dikit lagi Tutup sekolah Tutup sekolah Semua lampu merah Berarti kan Kalau misalnya Selamat tinggal Selamat tinggal Lampu merah itu Semua Setiap kehidupannya dia Dari lampu merah Satu Kedua Ketiga Kempat Itu semua Dijalanin gitu Entah itu mau berjualan Koran kah Entah itu mau berjualan Kue kah Minuman kah Yang penting itu Untuk bisa bertahan hidup Yang salutnya Di lirik ini Jangan kasih Honey Aku Pokoknya ada kata-kata Jangan kasih Honey Aku Karena Dia hidup Untuk bertahan hidup Untuk dia sekolah Untuk keluarganya Wah keren sih Parah sih ini Lirik lagunya Dan Kalau kita lihat Dari segi kualitas suara Itu udah gak diraguin lagi Karena memang Tipe suaranya dia Ke lagu yang kayak begini Dan emang untuk Mengenakan lagu Untuk storytellingnya Parah banget sih Dapet banget sih Kalau menurut abang ya Karena abang sendiri Secara pelibadi Kalau setiap denger Dia nyanyi Aduh Kayak Renyuh gitu Hati itu Kayak bener-bener Oh my god Kayak Wow Kok ada gitu Orang yang bisa nyanyi Kayak gini gitu Kayak dia tuh nyanyi Bener-bener tulus Dari dalam hati Dan bener-bener Kayak mengalami Lagunya itu sendiri Wah gila sih Kalau menurut abang Oke guys Gitu aja reaction Dari emang Kalau emang kalian Suka dengan video Yang kayak gini Jangan lupa untuk kalian Like, comment, share, and subscribe Dan juga Kalau emang ada sesuatu yang baru Kalian bisa langsung aja Follow instagram abang dulu Disini Terus kalian bisa langsung DM Kalian bisa langsung bilang Bang Request ini dong Bang Ini, ini, ini Blah, blah, blah Itu abang baca Semuanya abang baca Dan Untuk kalian semua Yang gak main instagram Kalian bisa langsung aja Komen di kolom komentar Karena abang juga bales ini Cepet kok Abang juga baca semua Walaupun ada seribu komen Abang tetap baca Udah lah ya Segitu aja lah ya Aku Cato Josep Pake Josep Pardede I'm a big boy Signing out Yay Byee 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 Byee